Jalan rusak di Kabupaten Batanghari menjadi penyebab utama terjadi jam macet panjang. Terkait hal ini, BPJN Provinsi Jambi akan mempercepat pekerjaan jalan tersebut agar tidak terjadi kemacetan. Jalan rusak yang terjadi di ruas jalan Tembesi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, kerap menimbulkan macet panjang. Terkait hal ini, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Provinsi Jambi mulai melakukan perbaikan jalan tersebut. Padatnya lalu lintas di kawasan tersebut menghambat petugas untuk percepatan pekerjaan jalan, sehingga BPJN Provinsi Jambi menyurati Polda Jambi untuk menghentikan operasional angkutan batubara sementara waktu, sehingga percepatan perbaikan jalan tersebut bisa tepat waktu. Pejabat Pembuat Komitmen 1.5 Setger, PJN Wilayah 1, BPJN Provinsi Jambi, Darokaban mengatakan, pengajuan penghentian operasional angkutan batubara itu dilakukan hingga pekerjaan jalan selesai. Direncanakan target penyelesaian jalan tersebut pada 19 November 2023 mendatang. Untuk menunjang ini, kita suratin ke Dirlantas, Polda, untuk membantu penutupan operasional batubara. Ini penanganan di lapangan seperti apa, Pak? Untuk jalan di Kelurahan, di Dadiati 2 itu, Pak? Jadi penanganannya yang kita lakukan dengan rigid beton, ini sepanjang 250 meter, untuk mengurangi, untuk mengurangi ini ke, apa, kurusnya akan jalan di arah situ. Karena dari, dari, dari di lapangan memang sepanjang itu wajib dilaksanakan untuk pengecaraan. Rigid beton itu, Pak? Iya, rigid beton. Artinya ini sebelum kita menyurati Dirlantas, itu di lapangan sistemnya buka-tutup kendaraan, ya, Pak? Iya, jadi sebelumnya kita buka-tutup dari awal. Dari awal pekerjaan sudah kita buka-tutup, yang membuat antrean agak panjang. Jalan nasional yang menjadi prioritas perbaikan di wilayah Kabupaten Patahari itu sepanjang 250 meter. Pekerjaan itu dilakukan dengan rigid beton agar mampu bertahan lebih lama. Rian Chen Chen, JAK TV, melaporkan.